Halo semuanya, disini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbicaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Untuk temanya sesuai nanti dengan yang terbaca saja ya. Terima kasih. Ada seseorang disini yang ingin datang lagi nampaknya ya. Bahkan ingin menyiapkan penyatuan kembali dengan kamu. Ingin melampaui batasan-batasan atau halangan rintangan yang ada di antara kalian. Dia ingin punya fase baru lagi dengan kamu karena sudah belajar dari apa yang pernah terjadi di masa lalu. Dia ingin ada pertemuan, percakapan dengan kamu ya. Mengutarakan perasaan seperti itu aku lihat disini. Karena dia adalah sosok yang dulu pernah menghadirkan kamu dalam situasi kompetisi dengan pihak lain. Orang ini pernah menghadirkan pihak lain di hubungan kalian. Memang saat ini ada jarak di antara kalian yang begitu jauh cukup jauh kalau aku lihat disini dipisahkan oleh perairan gitu ya. Orangnya tidak jujur dengan perasaan dia sesungguhnya selama ini sama kamu ya. Dia masih menutup-menutupi perasaan dia sesungguhnya sama kamu. Tapi kalau aku rasa ketika nanti ada pertemuan dia akan jujur dengan semuanya. Dia akan terbuka dengan semuanya. Apa yang selama ini dia tutup-tutupi. Apa yang selama ini terjadi. Itu akan dia ungkapkan kebenarannya. Aku lihat disini ya. Dia itu ingin menarik kamu lagi ke dalam sisinya gitu loh. Jadi saat ini itu kan kamu dengan dia berpisah. Ya bukan itu hanya sekedar jarak pisahnya. Tapi juga memang dalam hubungan ini sudah berpisah, sudah berakhir. Nah dia ini ingin kembali untuk membuat kamu ada di sisinya. Dia ingin rekonsiliesi lagi lah kayak gitu ya. Kalau aku lihat disini dia pengen membawa kamu ada ke dalam sisinya lagi. Dan apa ya kalau aku lihat disini tuh dia ini sangat bergairah banget ya sama kamu. Dia sangat-sangat serius banget sama kamu. Ya secara gairah seksual itu kuat sama kamu. Ada perasaan menyesal dari dia karena dia pernah melakukan suatu kesalahan sama kamu. Bahkan disini dengan meninggalkan kamu saja dia sudah menyesal banget ya. Dia bersalah banget, ngerasa bersalah banget sama kamu dengan meninggalkan kamu seperti ini. Dan kalau aku lihat juga disini dia kayak mau berjanji bahwa dia tidak akan melakukan hal yang sama seperti dulu lagi. Dia tidak mau lagi mengulang apa yang pernah terjadi di masa lalu yang justru itu malah menyakiti kamu. Bahkan dia terheran-heran gitu ya bagaimana kamu bisa mendapatkan semua yang kamu inginkan ya selama ini gitu loh ya. Sedangkan keadaan dia kayaknya lagi gak baik-baik saja nih. Dia kayak ada rasa kagum sama kamu ya. Kok bisa sih kamu semudah itu mendapatkan apa yang kamu inginkan gitu. Bahkan rasa cinta dia gitu loh ya. Mungkin selama ini memang orang yang gak mudah untuk dapat memberikan hati ke orang gitu ya. Kalau misalkan kayak kamu misalkan melihat dia dengan wanita A, wanita B, wanita C. Bukan berarti dia pakai hati. Tapi bisa jadi itu hanya gairah seksual gitu doang. Atau apa sih namanya kalau gairah seksual itu napsu ya. Hanya napsu doang kayak gitu. Tapi gak pakai hati. Nah sedangkan kamu bisa mendapatkan hatinya gitu. Dia sampai heran. Wah keren ya gitu. Kamu sampai membuat dia tuh sangat mencintaimu. Bahkan disini tuh sampai aduh kalau ada jarak ini lebih lagi dia itu ingin adanya apa ya. Sentuhan dengan kamu gitu ya. Apalagi disini kan dia bergairah secara seksual dengan kamu ya. Semakin gak ketahan gitu loh. Dia ingin ada, ingin merasakan kamu. Ingin membuai kamu. Seperti itu ya. Ingin ya adanya skin shape. Seperti itulah. Paling gak ya. Paling gak adanya skin shape kayak gitu. Dia sangat rindu percakapan dan suara kamu. Ya yang selama ini sudah tidak ada lagi ya. Kamu silent treatment. Kamu sudah tidak berbicara lagi dengan dia. Kamu sudah tidak berkomunikasi lagi dengan dia. Aku rasa disini dia sangat rindu kamu. Dia rindu mendengar suara kamu. Dia rindu dengan ocehan kamu. Ya dia rindu dengan apa ya. Suara dan percakapan dengan kamu. Dia pengen ada itu lagi. Kalau aku lihat memang masih ada keraguan diri dari dia. Karena disini dulu dia pernah menyakiti kamu. Karena dia dulu disini pernah mengkhianati kamu. Berbohong, menyimpan rahasia. Ya bahkan gampang banget dia ini terhasut oleh omongan orang-orang. Yang mungkin bilang kamu dengan dia gak cocok. Atau gimana ya. Atau bahkan mungkin terhasut oleh pihak ketiga. Yang mungkin memang niatnya notabene untuk menyambutasi hubungan kalian. Agar dia tidak dekat-dekat dengan kamu. Dan kalau aku lihat disini juga. Dia pernah berbohong. Bahkan aku lihat disini mungkin apa ya. Saat ini tuh keadaan dia sedang sulit-sulitnya deh. Ya keadaan dia sulit-sulitnya. Jadi mungkin kamu itu kayak bentuk jimat keberuntungan bagi dia. Jadi ketika dia berpisah dengan kamu. Keadaan dia tuh makin kacau balau gitu lah. Ya keadaan dia semakin sulit. Jadi inilah yang membuat dia akhirnya ragu untuk datang ke kamu. Bukan karena tidak cinta. Tapi karena kesalahan yang dulu dia pernah buat. Dan keadaan dia sekarang masih semakin rumit. Terus itu juga sebenarnya ingin adanya komunikasi lagi dengan kamu. Tapi masih dia tunda. Kenapa? Karena disini dia masih malu sama kamu. Masih merasa bersalah sama kamu. Masih gak tahu harus berbuat apa. Gitu ya. Gimana caranya untuk memulai kembali komunikasi dengan kamu. Sedangkan dia ada perasaan yang malu, merasa bersalah. Merasa tidak percaya diri. Seperti itu. Dan kalau aku lihat sekarang ini dia sedang memulai segalanya dari awal. Ya karirnya sedang dia mulai lagi. Hatinya sedang dia total lagi. Intinya saat ini tuh dia sedang mencoba untuk berdiri lagi dari keterpurukan dia. Dia sedang bangkit dari keterpurukan dia. Baru memulai dari awal pokoknya ya kalau aku lihat disini. Lagi cari-cari apa namanya teman bisnis atau investor-investor. Kayak gitu deh kalau aku lihat ya. Lagi cari teman-teman yang mungkin tahu bidang bisnis dia lebih lama senior gitu ya. Jadi dia sedang mempromosikan diri gitu. Kepada orang-orang yang ini dalam bidang karir sih kalau aku lihat ya. Kayak dia butuh belajar ya tentang karir yang sekarang dia mulai. Nah kayak dia butuh kayak senior gitu untuk mencari ilmunya dengan mereka gitu. Jadi saat ini tuh sedang menawarkan diri gitu loh untuk mendapatkan perhatian dari orang-orang yang lebih senior dalam bidang karir dia. Dia sedang ya promosiin diri bahwa dia punya pencapaian-pencapaian ini, dia punya pengalaman ini, 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 seperti itu. Jadi kalau aku merasa ini dia lagi benar-benar mulai dari awal banget ya terus itu masih ada rasa keterpurukan dari si dia. Ya masih merasa malu banget sama kamu, masih merasa bersalah banget sama kamu. Masih merasa ya, apa ya, menyesal ya, menyesal banget deh. Apalagi disini kan dia dulu pernah selingkuh, pernah berbohong, pernah menyimpan rahasia, banyak rahasia. Bahkan mungkin menipu kamu atau menipu orang lain gitu ya. Dan itu semua ketahuan, ya itu semua ketahuan oleh kamu. So, jadi, kalau aku rasa disini dia masih ada rasa malu lah. Dia malu banget sama kamu karena kelakuan dia yang kayak gini. Tapi aku lihat disini ada keinginan lagi nih dari si dia. Ingin, apa namanya, ingin datang lagi menawarkan cinta ke kamu. Ingin menawarkan perasaan dia lagi ke kamu. Cuman ini masih dalam proses ya. Sama kayak ascending itu. Proses union, baru proses, baru dia rencanakan, baru ada keinginan, seperti itu. Tapi belum kayak entah ini udah maju ke arah kamu atau belum. Intinya tuh kayak lagi baru berproses lah. Baru dalam proses ya. Proses perjalanan menuju ke arah kamu. Cuman, kalau aku rasa si dia ini masih ketergantungan dengan hubungan kalian. Dia ini sebenarnya masih mengharapkan hubungan ini tetap terjalin. Tapi, si diri dia ini belum bisa mandiri secara general ya. Secara keseluruhan. Kalau misalkan kerja ya dia bisa mandiri. Tapi maksudnya kalau misalkan mengambil keputusan. Atau mungkin dia masih tinggal serumah dengan orang tuanya. Dia belum punya rumah. Atau ya, selain apa ya. Hal-hal besar itu dia belum mandiri gitu. Kalau kayak pekerjaan ya, kalau aku rasa. Bahkan mungkin dalam mencari pekerjaan aja dia harus cari-cari dari teman-teman atau saudara-saudaranya. Dia minta pekerjaan. Kayak gitu loh. Ya, intinya disini kalau aku lihat orangnya bisa bekerja sendiri. Tapi dia nggak bisa mencarinya sendiri gitu loh. Apalagi kalau mengambil keputusan kayak dia mau kerja di A atau dia mau menikah dengan si A gitu. Dia harus ikut mau orang tua mungkin gitu ya. Bahkan aku lihat juga disini ada sifat yang mengontrol gitu ya. Dia ini punya sifat yang mengontrol sehingga mungkin akan membuat kamu lelah ya. Akan membuat kamu tidak bisa mandiri juga. Kayak mana ya? Kayak kamu akan selalu dibelenggu gitu loh sama dia. Gimana aku harus ngomongnya? Gini, masih ada rasa ketidakpercayaan juga di hubungan ini? Ya, masih ada ketidakpercayaan yang kuat dalam hubungan ini? Mungkin gini, karena dulu kan dia pernah selingkuh. Dulu dia pernah ilang-ilangan ya. Dan orangnya juga kan orang yang sangat giat banget kerja. Sehingga mungkin kamu yang sampai sekarang masih belum percaya kepada dia. Seperti itu. Apalagi dulu dia ini orang sifatnya pengontrol. Sehingga kamu tidak bisa merasa bebas. Jadi, ketika dia mau datang ke kamu, dia memikirkan kembali. Aduh, kamu udah bisa belum ya percaya lagi sama aku? Bahwa aku sudah berubah. Bahwa aku memang benar-benar cinta gitu. Jadi, masih ada keraguan ya. Dan masih ada rasa bersalah seperti itu. Dan aku lihat memang disini bertahap ya. Yang akan dia perbaiki semuanya. Bahkan dalam hidupnya dia juga sedang bertahap. Jadi, kalau aku rasa memang butuh waktu deh ya. Ini butuh waktu bagi dia untuk menyelesaikan semuanya. Bahkan juga untuk hubungan kalian juga bertahap. Aku lihat memang gak secepat itu energi dia untuk menyelesaikan semuanya. Karena ini benar-benar yang dari awal lagi. Dia dari nol lagi. Karena benar-benar seterpuruk itu dia. Benar-benar hancur kalau aku lihat disini ya. Benar-benar yang ada di posisi terbawah. Benar-benar yang terpuruk. Jadi, benar-benar yang dari nol. Aku lihat disini benar step by step banget dia melangkah untuk memperbaiki keadaan hubungan kalian dan keadaan hidup dia. Terus itu juga aku lihat dia disini ingin mengakhiri hubungan-hubungan yang toksik. Hubungan-hubungan yang sudah tidak baik lagi dengan dia. Itu ingin dia akhiri. Jadi, kalau misalkan di hubungan kalian pernah toksik ya. Dia ingin merubah itu. Dia ingin menyelesaikan hubungan yang toksik itu. Kemudian dia akan memulai hubungan lagi dengan kamu tapi dengan fase yang baru. Karena tadi aku lihat disini ya. Ascending. Dia ingin memulai hubungan dengan kamu dengan versi baru. Bukan yang seperti dulu-dulu lagi. Tidak ada lagi dengan perselingkuhan atau apa gitu. Tidak mau. Ada keinginan dari dia seperti itu. Cuman energinya memang lambat. Dan entah mungkin sampai kapan. Gitu ya. Kalau aku lihat disini. Karena ditarut ini. Tidak bisa 100% ya. Kalau ditanya tentang waktu itu akan sama. Gitu ya. Setiap energy orang juga beda-beda. Oke deh. Kita lihat perkiraan aja ya. Kalau. Kalau perkiraan. Ya. Bisa jadi beberapa minggu ke depan. Atau mungkin bulan depan. Gitu ya. Karena ini ya. Tergantung dari nostalgia dia yang selalu dia ingat. Jadi kayak. Ya kapan dia akan terpengaruh perasaan dan pikirannya. Dari nostalgia dia. Semakin dia sering kepikiran kamu. Merasa bersalah. Merasa rindu sama kamu. Mungkin hatinya akan semakin mengebu-gebu. Dan semakin mendorong dia untuk segera datang ke kamu. Jadi setiap orang energinya beda-beda. So berbijak lah. Oke. Dan kita lihat. Ciri-ciri orangnya. Dia orang yang tidak bertanggung jawab ya. Orangnya enerjik disini. Montok. Cerdas juga orangnya. Mandiri. Egois. Pasif. Saat ini lagi murung kehidupannya. Pemalu. Oke. Mungkin dia suka barang-barang antik ya. Oke. Dia belum bisa ini. Bebas dari. Apa. Controlling keluarga mungkin ya. Dia masih suka diatur-atur oleh keluarga. Seperti itu. Orangnya pendek. Dia suka politik. Atau mungkin. Orangnya. Mungkin punya. Pernah ngomong sama kamu. Punya cita-cita. Ingin berpolitik. Badannya atletis. Ada juga yang kurus disini. Sehat sih. Kalau aku lihat ya. Ada juga yang tinggi. Ada juga yang tinggi kok. Mungkin lebih tinggi lah ya. Paling nggak lebih tinggi dari kamu lah. Ada yang punya matanya biru. Oke. Orangnya sabar. Ya. Itu aja. Untuk Zodiac disini ada Leo, Aries, Agitarius, Aquarius, Libra, dan Gemini, Cancer, Scorpio, dan Pisces, Capricorn, Taurus, dan Virgo. Energi paling kuat disini ada Leo. Oke. Alfabet. W, U, A, Q, L, E, N, B, Y, C, T, O, P, V, Z, S, F, M, I, K. Oke. Aku rasa cukup ya. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan taratku. Aku akhiri. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.